Pemirsa NTB-1, BMKG Stasiun Klimatologi NTB, dan BMKG Stasiun Meteorologi Biza mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi dan gelombang ekstrim pada awal Februari 2023. Pada dasarian 1 atau sejak tanggal 1 sampai 10 Februari 2023, diperkirakan terdapat peluang curah hujan dengan intensitas lebih dari 20 sampai 50 mm per dasarian. Hujan periode ini terjadi merata di seluruh wilayah NTB dengan probabilitas lebih dari 70%. Kemudian bermisah terdapat juga potensi curah hujan dengan intensitas 100 sampai 150 mm per dasarian di sebagian besar wilayah NTB. Seperti wilayah Lombok Utara hingga Timur, Lombok bagian Selatan, sebagian wilayah Sumbawa bagian Tengah, Kabupaten Bima, dan Dompu bagian Barat dengan probabilitas lebih dari 70%. Terdapat juga peluang curah hujan lebih dari 150 mm per dasarian yang berpeluang terjadi di Pulau Lombok bagian utara, Labuan Badat, Kabupaten Bima, dan Dompu bagian utara dengan probabilitas 60% sampai lebih dari 70%. Karena itu pemirsa BMKG mengeluarkan peringatan dini curah hujan tinggi pada level siaga terdapat di Kecamatan Tampora, Kabupaten Bima. Sementara itu pada level waspada terdapat di Dompu seperti Kecamatan Pekat, Kopang Lombok Tengah, dan Lombok Timur seperti Kecamatan Naimel, Kecamatan Sembalun, Kecamatan Uwanasabah, kemudian di Lombok Utara di Kecamatan Bayan, Kecamatan Kayangan, terakhir di Sumbawa di Kecamatan Labuhan Badas. Oleh karena itu pemirsa, pada periode musim hujan yang masih berlangsung di NTB, saat ini masyarakat diharapkan dapat terus waspada dengan adanya bencana hidrometeorologi seperti terjadinya banjir. Sementara itu BMKG Stasiun Meteorologi Dizan juga mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi di wilayah NTB mencapai 4 sampai 6 meter. Potensi gelombang tinggi di wilayah Selat Lombok bagian utara, Selat Alas bagian selatan, Selat Alas bagian utara berkisar antara 0,5 hingga 4 meter. Dengan potensi gelombang ekstrim ini, warga yang bermukim di wilayah pesisir khususnya para nelayan diminta untuk lebih memperhatikan keselamatan, bila perlu mengurangi aktivitas melaut hingga kondisi cuaca benar-benar membaik. Seperti halnya pemirsa di Pantai Ampenan, dapat Anda lihat di belakang saya gelombang air laut di Pantai Ampenan cukup tinggi sehingga para nelayan menghentikan aktivitas sementara melaut, sehingga kondisi gelombang air laut di Pantai Ampenan surut. Baik pemirsa demikian laporan kondisi terkini cuaca di wilayah NTB, saya Winda Azri melaporkan langsung dari Pantai Ampenan. Terima kasih telah menonton!